Artis Fena Melinda foto hidungnya berdarah sembari menyeringai beredar viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa? Karena dugaan kasus KDRT. Fena Melinda dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Renekta Ditres Krimumpolda Jatim. Diinformasikan dari kalangan yang dekat dengan artis Fena, dugaan KDRT itu terjadi di Kabupaten Kediri. Ke Subdit 4 Renekta Ditres Krimumpolda Jatim, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto, membenarkan pemenang kontes kecantikan putri Indonesia tahun 1994 itu. Sedang diperiksa penyidik atas dugaan kasus KDRT dengan terlapor suaminya, Ferry. Fena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke polisi laporan tersebut terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di Krimumpolda Jatim Kombes, Pol Toto Suaryanto menjelaskan kasus KDRT yang menipa Fena terjadi pada hari Minggu. Di sebuah hotel Jelwandoho, Fena kemudian melaporkan ke Polres Kediri Kota. Kejadian hari Minggu pagi kemarin di hotel di Kediri Kota, kata Toto. Ia laporan ke DRT, hari Minggu dilaporkan ke Polres Kediri, selang sari langsung dilimpahkan ke kami. Fena lagi diperiksa, ya hari ini. Kalau Ferry belum, hanya Fena yang saya periksa, ujernya. Hendra menembahkan Fena Melinda telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPK tema Polres Kediri Kota. Berselang sari, kasus tersebut dilimpahkan berkasnya ke pihak pendidik Subdit 4 Renak Kadit Res Krimumpolda Jatim. Apakah Ferry akan dipiksa hari ini di tempat berbeda? Belum tahu, tanya aja ke Polres Kediri. Karena yang menyerahkan ke kami dari Polres Kediri hanya berkas aja, jelasnya. Disinggung mengenai rencana pemeriksaan terhadap Ferry Irawan selaku pihak terlapor, Hendra menegaskan pihaknya masih berfokus pada pemeriksaan terhadap lapor atau Fena Melinda. Dan pemeriksaan terhadap lapor Fena Melinda itu sudah berlangsung sejak pukul 9 WIB hingga 11.45 WIB. Ya, hari ini hanya Fena Melinda yang diambil keterangannya yang masih berlangsung, pungkasnya. Pentauan di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditres Krimumpolda, menyusuri calonan aspal yang menghubungkan gedung satuan PJR di Tlantas Polda Jatim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!